Dan saya tiga hari tiga malam meriang badan saya, seluruh badan saya sakit, tidak ada yang enak, makan yang enak tidak enak. Saya berpuasa, tubuh saya seperti tidak punya tulang lagi, tetapi keadaan saya semakin hari semakin merosot. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ikhwan filahrobbilalamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi seorang pelawak yang nyamar pendeta yang juga berstatus tersangka penista agama. Siapa lagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim, Mr. Lato-Lato. Nah, sahabat, apakah lawakan yang akan dihadirkan oleh Mr. Lato-Lato ini? Mari kita simak dulu videonya. Saya, tiga hari, tiga malam, meriang badan saya. Seluruh badan saya sakit. Tidak ada yang enak. Makan yang enak, tidak enak. Saya berpuasa. Tubuh saya seperti tidak punya tulang lagi. Tetapi keadaan saya semakin hari semakin merosot. Tahun ketiga itulah saya mimpi suatu saat saya masuk penjara. Saya berkata dalam hati saya, kapan, ah mana mungkin gara-gara masuk Kristen kok masuk penjara? Tujuh tahun kemudian, 2017, saudara-saudara, saya ditangkap. Oh, ini dia. Mimpi tujuh tahun yang lalu bahwa saya masuk penjara. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada bunuh aku. Sorry, sahabat. Liriknya keliru ya. Gini, gini. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu. Daripada aku mati bunuh diri. Tiada hari tanpa curhat. Itulah konten yang ada di channel Saifuddin Ibrahim. Seakan-akan Saifuddin Ibrahim sudah merasakan benar-benar saat ini. Hidup segan, mati, tak mau. Tapi sekarang saya dikejar-kejar untuk kedua kalinya. Untuk ditangkap, untuk dimasukkan lagi ke dalam penjara. Bahkan General Bintang 2 datang mau menjemput saya. Saya dikepung oleh mereka dengan berbagai macam kalimat dan ucapan merayu saya kembali untuk Indonesia. Tapi saya tetap bertahan. Karena kalau saya masuk penjara, maka saya tidak bisa memberikan terang. Saya tidak bisa berhutbah lagi. Minimal 3 tahun saya akan ada di balik jeruji besi. Dan itu belum tentu. Bisa saja saya akan dianiaya habis-habisan oleh mereka. Saya sudah tidak tahan tiap malam kedinginan. Tidur di upin tak bertikar. Nyamuk-nyamuk menjengkelkan. Tong-teng-ting-tong. Saya ingin cepat pulang. Kata Saifuddin Ibrahim dulu sih sebelum di penjara dia pernah bermimpi. Katanya dia di penjara dan realitanya mimpi itu menjadi nyata. Dan kini kembali Saifuddin Ibrahim mengulang kedua kali mimpinya itu apakah ini adalah firasan. Bahwa Saifuddin Ibrahim juga akan masuk penjara lagi. Silahkan pulang, Din. Silahkan pulang. Enak loh, Din. Di penjara. Tidak usah ngapa-ngapain. Dikasih makan. Bismillahirrahmanirrahim. Proses pencihadatan ini sebentar saja, Mas Paling. Berapa menit? 10 menit. Kita selesai. Tapi ini gerbang. Gerbang menuju langkah baru. Mas Rian dengan ideologi hidup yang baru. Menjadikan Quran dan Sunnah sebagai landasan hidup. Pedoman hidup. Jadi kita ini diciptakan di dunia ini ada tujuannya. Dan tujuannya apa? Nanti diperlajarin. Jelasin sekarang. Kasian mas Fauzi dan keluarga yang udah perjalanan jauh. Masya Allah. Sahabat, kemarin ada seorang pemuda OTW. Jauh-jauh dari Wonogiri ke Yogyakarta. Menuju ke kantor mu'alaf center Yogyakarta. Untuk apa tujuan pemuda ini ke kantor mu'alaf center Yogyakarta? Untuk bersyahadat. Masya Allah. Tidak ada hari tanpa mu'alaf. Mu'alaf setiap hari. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah isan. Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Adrian Satria Putra. Tempat tanggal lahir Sleman, 8 Januari 1995. Alamat Wonogiri. Pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri saya bahwa mulai hari ini, Senin tanggal 1 Raja 1444, atau 23 Januari 2023 Masai, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama Katolik. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi. Dengan mengucapkan dua kalimat jahat. Sahabat, ternyata pemuda ini bernama Mas Adrian atau Mas Rian ya. Seorang mahasiswa asal Wonogiri yang dibila-bilain datang ke Yogyakarta. Mendatangi kantor Mu'alaf Center Yogyakarta untuk dibimbing mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan surat pernyataan sudah dibacakan oleh Mas Adrian. Dimana disitu menyatakan bahwa Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah, agama yang diridui di sisi Allah adalah agama Islam. Dengan menyatakan akan segera meninggalkan agamanya yang lama, yaitu Katolik, dan akan segera bersyahadat masuk Islam. Tentunya tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada iming-iming apapun. Masya Allah, Subhanallah. Asyadu ala ilaha illallah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa, bahwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa, bahwa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Selamat datang Mas Adrian, di dalam kebenaran agama Islam. Jauh-jauh datang dari Wonogiri ke Yogyakarta, dengan tujuan minta dipimpin, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan baru saja kita saksikan prosesi bersyahadatnya Mas Adrian, dibimbing oleh Ustadz di Muallaf Center Yogyakarta. Sahabat, mari kita doakan untuk Mas Adrian. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan mudah-mudahan dengan prosesi bersyahadatnya Mas Adrian ini, menginspirasi dan memotivasi saudara-saudari kita, non-muslim di luar sana yang kritis dan logis. Mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah, segera menemukan kebenaran hanya ada di dalam agama Islam. Tanggal 23 Januari adalah hari yang sangat bersejarah bagi Mas Adrian ini, karena semua dosa-dosanya di masa lalu sudah diampuni, bagaikan bayi yang baru lahir, bagaikan kertas putih yang belum ada coretan apapun. Oke sahabat, biarkanlah Mr. Lato-Lato, Saifuddin Ibrahim tetap selalu curhat, tetapi mu'allaf jalan terus. Subhanallah, tiada hari tanpa mu'allaf. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!